Masjid Raya Syekh Zayat Solo menjadi tempat tujuan warga menunggu waktu berbuka puasa. Di Jakarta Pemirsa, Masjid Istiqlal kembali menggelar acara buka puasa bersama setelah pemerintah melonggarkan aturan PPKM COVID-19 dengan diisi berbagai kegiatan agama termasuk santunan bagi yatim piatu. Bulan Ramadan tahun ini terasa sangat istimewa, termasuk di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Ya, tahun ini pengelola masjid menggelar buka bersama setelah ditiadakan saat pandemi COVID-19. Hingga 3.000 paket makanan disiapkan setiap harinya. Masjid Istiqlal juga menggelar berbagai acara keagamaan seperti salat terawih, itikaf, serta ceramah agama, kegiatan sosial, hingga santunan anak yatim. Saat ini pihak masjid juga telah berupaya jadi tempat wisata religi yang lengkap dengan sajian kuliner. Kita akan lebih mengembangkan bagaimana Istiqlal ini mampu menjadi wisata religi yang menarik ya karena kuliner kita ini mungkin kalau nanti dikembangkan itu bisa menjadi kuliner yang terbesar di Jakarta. Kita ada lahan 2 hektare untuk kuliner mengelilingi sungai-sungai yang mengelilingi Istiqlal. Masjid Raya Sheikh Zayed Solo juga menjadi tempat tujuan warga saat menunggu waktu berbuka puasa. Selain mengabadikan kemegahan dan bersuah foto di masjid yang merupakan replika Masjid Sheikh Zayed di Abu Dhabi ini, warga juga dapat menikmati tajil yang disediakan pengurus masjid. Di hari pertama puasa, tempat ibadah ini dibanjir ribuan warga dari Solo dan luar kota. Para pengunjung yang datang harus menjalani screening dari petugas untuk barang bawaannya. Selama Ramadan, Masjid Raya Sheikh Zayed tak hanya menyediakan paket makanan gratis untuk berbuka puasa. Beragam kegiatan juga digelar, salah satunya salah tarawih dengan imam pergantian dari Uni Emirat Arab dan Indonesia. Tim Liputan melaporkan.